Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2% jadi itu saya minta ketegasan yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Prof. Anies mendukung APBN termasuk PDIP di Komisi 1 jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita ancaman ini dirasakan oleh siapa? dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial tapi juga di keluarga bagaimana ancaman atas penipuan online bagaimana ancaman atas peretasan bagaimana ancaman atas judi online bagaimana ancaman-ancaman terorisme itu semua membutuhkan perhatian jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan inilah yang menurut kami penting ya anggarannya perlu kita tingkatkan tapi jangan keliru ancamannya juga mengalami pergeseran jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik supaya apa? supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal tidak sia-sia lalu Pak Prabowo yang saya hormati ini bukan soal pribadi ini soal negara ini soal policy penjelasannya ya di tempat ini bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik justru kalau Bapak ketahui datanya salah tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya jadi menurut hemat kami bila ada di antara kami yang faktanya keliru Bapak tunjukkan tapi kalau Bapak tidak menunjukkan berarti memang faktanya benar itulah kenyataan yang ada di lapangan dan ini juga yang selalu kami gunakan kami gunakan fakta-fakta itu itulah sebabnya Pak kami melihat penting sekali untuk kita tenang dingin jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan demikian jawaban kami terima kasih Anies Pak Anies saya tidak bicara tertutup saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1 dimana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan jadi dan juga sekarang waktunya tidak ada jadi saya mengundang kita bicara terbuka 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 silahkan tapi saya ingatkan Bapak cinta atau tidak dengan negara ini masa kita mau buka semua kekurangan kita semua masalah kita kita buka di depan umum apakah itu pantas di negara yang baik di negara maju masalah rahasia ada Profesor jadi bohong saya tidak minta tertutup saya terbuka komisi DPR terbuka baik waktunya habis ada yang perlu dirahasiakan Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340 ribu hektare sementara TNI kita prajurit kita selebih dari separuh tidak punya rumah dinas itu fakta tidak perlu dibicarakan secara tertutup itu kekurangan yang harus kita perbaiki dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan Pak Bapak ini sudah menhan selama 4 tahun hampir 5 tahun bukan calon menhan jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan bukan mengatakan apa yang akan dilakukan nah saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos tidak perlu mereka sewa dan mereka bisa tenang mereka diminta mempertahankan setiap jengkal tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas itu tidak benar itu harus dikoreksi baik waktu habis terima kasih Pak Anies terima kasih terima kasih